Halo sub, kembali lagi dengan saya, Jaga Pamukas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel biar kalian tidak kudet tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Saya disini. Walaupun bursa transur akan resmi dibuka pada akhir minggu ini, tetapi tim-tim di Liga Eropa sudah ancang-ancang demi mendapatkan pemain incaranya. Dan berikut adalah informasi mengenai bursa transur terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tau Bola. Sepakat Inter Milan lepas gelendang berdarah Indonesia Rasa sasepak bola Italia yakni Inter Milan dikebarkan sudah bersepakat untuk mendapat pemain berdarah Indonesia yakni Raja Nenggolan ke klub lain di bursa transur 2021 nanti. Nasib Raja Nenggolan di Inter Milan tampaknya memang tak bertambah baik. Usai pulang dari masa peminjamannya dari Kagliari. Musim ini sang pelatih Antonio Conte hanya memainkannya sebanyak 5 kali saja. Nenggolan lantas dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain yang bakal dilepas di bursa musim dingin kali ini. Kini Nirajuri sudah memutuskan untuk meminjamkan Nenggolan kembali ke Kagliari seperti musim yang lalu. Nirajuri dikabarkan tetap akan membantu penggajian Nenggolan selama 6 bulan pertama. Setelah itu mereka akan membujuk Kagliari untuk mempermanenkan sang pemain. Meski tampaknya bernasib sial, akan tetapi ada kemungkinan Nenggolan justru tampil bersinar. Sebab Kagliari saat ini dilatih oleh Eusebio Di Francisco. Eusebio Di Francisco sendiri merupakan mantan pelatih dari AS Roma pada tahun 2017-2019. Nenggolan pernah menjadi pemain asuh hanya pada tahun-tahun itu, sehingga keduanya bisa kembali bereuni di Kagliari kali ini. Raja Nenggolan telah memperkuat Inter Milan sejak tahun 2018 yang lalu bersama klub seri Italia tersebut. Ia hanya mencetakkan 7 gol dan menyumbangkan 3 asis dari total 41 penampilannya di semua kompetisi. Setan Merah siap lepas pemain back kanan yang terpinggirkan. Manchester United dikabarkan bakal bersedia melepas salah satu pemainnya di bursa transan musim dingin yang kini telah menjadi rebutan dua klub tenar Eropa. Manchester United memiliki seorang pemain bertahan berusia 22 tahun yang bernama Timothy Fosu Mensah. Ia merupakan back asal Belanda yang juga pernah membela klub RR Divisi Belanda yakni Ajax Amsterdam. Karir Fosu Mensah bersama klub Liga Inggris tersebut tak berjalan dengan baik. Tersata Citan Merah sudah dua kali meminjamkannya ke Crystal Palace pada tahun 2017 hingga tahun 2018 dan ke Fulham pada tahun 2018-2019. Kontraknya di Old Trafford sendiri akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 nanti. Pihak manajemen dikabarkan sudah menyiapkan perpanjian kontrak selama 3,5 tahun ke depan. Namun ternyata sang pemain justru belum memberikan jawaban sampai detik ini. Karena hal tersebut banyak yang yakin bahwa sang pemain memang ingin pindah ke klub lain. Sehingga Citan Merah dikabarkan sudah memberikan jalan untuk menjalin komunikasi dengan klub lain pada bursa transan musim dingin ini. Hal ini ternyata menarik dua klub Eropa. Yaitu Marse dari Liga 1 Prancis dan Hertha Berlin dari klub Bundesliga Jerman. Yang saling memperbutkan dirinya. Di motivosumensa sendiri telah memperkuat main sastari United sejak tahun 2016 yang lalu. Bersama klub Liga Primer Inggris tersebut. Yaitu hanya dimainkan 30 kali saja di semua kompetisi. Resmi tinggalkan Atletico Madrid. Arsenal ingin daratkan Diego Costa. Striker 32 tahun asal Spanyol itu secara resmi memutuskan kontraknya dengan manajemen Atletico Madrid. Kontrak Diego Costa bersama Atletico Madrid sebenarnya masih akan berakhir pada musim 2021 mendatang. Namun di musim ini ia sering terpinggirkan dari skuad Diego Simeone tersebut. Berita hinggangnya Diego Costa dari Atletico Madrid membuat banyak media yang langsung mengaitkan Costa dengan raksasa Liga Inggris yakni Arsenal. Ini dikarenakan The Gunners memang pernah mengincarnya pada musim panas kemarin. Arsenal sendiri saat ini memang sedang terburuk di kelas main sementara Liga Primer Inggris. Sehingga kehadiran Costa di dalam skuad Michael Arteta itu diakini bakal sangat membantu mereka. Sebelum memutuskan untuk hengkang, pemain kelahiran Brazil tersebut sempat bermain di tujuh pertandingan bersama Atletico Madrid di musim kali ini. Dan ia telah berhasil menyumbangkan dua gol untuk klub rival Real Madrid tersebut. Demi mendapatkan gelar skuadieto, AC Milan seru sekejar mantan pemain Manchester United. AC Milan membutuhkan pemain baru demi mengakhiri pat-klik gelar Serie A Italia selama 10 tahun. Dan sepertinya Milan adalah salah satu menggemar pemain buangan dari Manchester United. Kini klub Liga Italia itu tengah mengejar Wilfred Zaha dari Crystal Palace setelah sebelumnya mengincar Memphis Dubai. Personeri berpeluang besar untuk mendapatkan skuadieto alias gelar Serie A di musim ini sejak tahun 2010-2011 silam. Dengan posisi mereka saat ini masih berada di puncak kelas main sementara Serie A Italia. AC Milan dikabarkan ingin menambah daya gedar lini depan mereka agar bisa mempertahankan dominasi mereka di kompetisi Liga Italia musim ini. Di antara sejumlah pemain yang masuk dalam daftar belanja AC Milan, rupanya ada Wilfred Zaha yang tengah tampil mengesankan dalam peran sentralnya untuk The Eagles di musim ini. Wilfred Zaha dianggap bisa membantu pasukan Stefano Pioli untuk mereglar pertamanya mereka kali ini. Bila dilihat dari catatan sang pemain, Wilfred Zaha adalah salah satu pencinta goal terbanyak di Liga Inggris musim ini. Penyerang berusia 28 tahun itu, saat ini sudah mengoleksi 8 goal dan 2 asis hanya dalam 14 pertandingan. Dimana ini menjadi raihan terbaiknya sebelum ia mengemaskan 10 goal di musim 2018-2019. Produktivitas goal Wilfred Zaha ini telah membuat Rossoneri merasa terkesan. Pemain internasional Pantai Gading itu digadak-gadak sebagai pelengkap teka-teki yang hilang dalam sekuat AC Milan. Milan tambahnya sangat yakin bahwa pihaknya bisa memboyong Zaha ke San Siro. Pasalnya sang pemain sendiri sudah dikaitkan dengan rumor hinggangnya dalam 18 bulan terakhir ini. Namun Crystal Palace sendiri menyatakan bahwa pihaknya hanya bisa melepas Zaha bila ada tawaran yang besar. Ini dikarenakan kontrak Wilfred Zaha sendiri masih lama, ya ini masih berjalan hingga Juni 2023 mendatang. Inter Milan coba jiblak cara Juventus untuk buang Christian Eriksen Antonio Conte dikabarkan siap menemui pihak manajemen Inter Milan untuk mempercepat pendebakan dari playmaker mereka yakni Christian Eriksen menuju Paris Saint-Germain. Antonio Conte sebelumnya memang pernah mengatakan bahwa Christian Eriksen masih membutuhkan banyak latihan untuk bisa beradaptasi dengan strategi yang ia terapkan. Namun ia juga tahu bahwa proses tersebut tidak akan cepat. CEO Inter Milan yakni Jiyosepe Marota juga sudah secara jelas mengatakan bahwa manajemen Inter Milan akan menempatkan Eriksen dalam daftar jual mereka di bursa transfer musim dingin ini. Namun Inter Milan tidak akan melepas sang pemain begitu saja, melainkan lewat jalan barter pemain. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Juventus saat membuang pianik ke Barcelona kala itu. Inter Milan akan menukar Eriksen dengan pemain Paris Saint-Germain yang bernama Leandro Paredes. Lebih lanjut, pertukaran ini hanya melalui sistem peminjaman saja. Artinya Eriksen masih tetap menjadi pemain resmi dari Inter Milan, tetapi diminjamkan ke PSG untuk ditukar dengan Paredes. Christian Eriksen sendiri baru memperkuat Inter Milan di awal tahun 2020 yang lalu. Bersama raksasa Serie A Italia tersebut, ia hanya mampu menciptakan 4 gol dan 3 asis. Dari total 38 penampilannya di semua kompetisi. Gigi Setien mengaku siap untuk melatih Barcelona jika ia diminta. Meski mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari manajemen Barcelona, Gigi Setien tidak keberatan jika diminta untuk kembali melatih klub katalan tersebut. Gigi Setien menjadi pelatih Barcelona pada Januari hingga akhir musim 2019-2020 yang menyedihkan, dimana dia menutup kompetisi tanpa trofi dan dipermalukan 8-2 oleh Bayern Munchen di perempat final Liga Champions. Gigi Setien belum juga melatih klub manapun sejak dipecat oleh Barcelona pada Agustus yang lalu. Mantan pelatih Real Betis dan Las Palmas ini mengaku masih membutuhkan waktu. Seperti yang diketahui, performa Barcelona ketika diasuh oleh Ronaldo menitidak menunjukkan performa yang impresif. Tanpa Messi, klub ini layaknya tim mediocre Spanyol lainnya. Bagaimana tidak di pertandingan terakhir di La Liga Spanyol, saat Barcelona melawan klub papan bawah Eibar, Barcelona hanya mampu tampil imbang dengan skor 1-1, sehingga menempatkan Barcelona di posisi 6 kelasemen sementara. Terpau 7 angka dari Atletico Madrid di puncak kelasemen dengan masih menyimpan 2 pertandingan yang belum dimainkan. Jurutatik berusia 62 tahun itu, membahas pengalamannya saat berkipra di game news saat itu. Dan ia mengatakan bersetia kembali membesut Blaugrana di masa mendatang. Tottenham Hussburg Incar Transfer Gratisan Sergio Ramos di akhir musim ini Tottenham dikebarkan sedang menginsar service back tengah baru dan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Sergio Ramos yang bisa didapatkan secara gratis di akhir musim nanti. Jussi Mourinho pun berharap ia bisa berulini dengan defender asal Spanyol tersebut. Sergio Ramos pernah bekerja dengan Mourinho selama 3 tahun saat ia masih menangani Los Blancos. Ramos sendiri sekarang telah berusia 34 tahun, namun masih produktif dan menjadi bagian penting dari sekuat Real Madrid. Ia telah memenangkan banyak trofi sejak saat itu termasuk di Liga Champions. Seperti yang diketahui, kontrak Sergio Ramos akan berakhir di Juni 2021 mendatang dan belum ada kabar mengenai perpanjangan kontrak dari sang pemain. Jika hingga awal Januari sang pemain belum juga mendapatkan kontrak barunya, maka Spurs bersiap untuk mendaratkan back veteran Spanyol tersebut di akhir musim nanti dengan status sebagai free agent alias bisa diboyong secara gratis. Dan itu adalah berita pula kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kutip tentang berita pula. Dan akhir kata, what's up?